Pemirsa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melaksanakan aksi di patung kuda Monas, Jakarta. Aksi ini untuk menolak keikutsertaan Israel dalam Olimpia de Paris 2024. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menyerukan penolakan keikutsertaan Israel di Olimpia de Paris 2024. Masa memadati area di sekitar patung kuda Monas untuk mengikuti aksi damai Bela Palestina. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para organisasi masyarakat serta tokoh-tokoh dari agama lain. Wakil Ketua MPRI Hidayat Nurwahid meminta Komite Olimpiade Internasional melarang Israel turun di Olimpiade Paris seperti saat Afrika Selatan dilarang ikut Olimpiade akibat kebijakan politik apartheid mereka dan Rusia yang juga sempat dilarang karena invasi ke Ukraina. Pentingnya menghadirkan sportivitas. Olimpiade adalah ajang sportivitas itu. Komite Olimpiade Internasional sudah pernah melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade karena melakukan politik apartheid. Israel jelas melakukan politik apartheid, bagaimana diputuskan juga oleh makam internasional. Karena sudah sangat seharusnya bila Komite Olimpiade Internasional melakukan tindakan yang adil dan sportivitas. Dulu melarang Afrika Selatan, sekarang juga mestinya melarang kekosotan adil daripada Israel. Dan Olimpiade Internasional juga sudah pernah melarang dan masih melarang Rusia ikut di dalam Olimpiade. Hanya karena Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Pemerintah Indonesia diharapkan terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menyerukan negara lain mengikuti putusan mahkamah internasional yang menyatakan Israel bersalah dalam pendudukan di Palestina. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Ilham Zarkasih, AINews melaporkan.